Sosok tiga raja debt collector Indonesia yang jadi sorotan publik, penagih utang atau kerap disebut debt collector telah menjadi profesi yang lumrah di Indonesia. Banyak pemberi utang yang memanfaatkan jasa debt collector untuk menagih para peminjam dana jika telat bayar. Dari sekian banyak debt collector, ada beberapa nama yang paling populer, bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi seperti legenda dalam bisnis tagih menagih utang ini. Sejumlah nama itu diantaranya John Kaye, Hercules, dan Basri Sangaji. John Kaye tiba di Jakarta pada 1992. Jakarta seperti menjadi tempat pelarian John Kaye yang terancam dipenjara oleh polisi Maluku dan Surabaya. Sedangkan Basri Sangaji pergi ke Jakarta murni untuk mengadu nasib. Lain lagi dengan Hercules yang tiba di ibu kota karena dibawa oleh tentara. Karena dia pernah menjadi tenaga bantuan operasi, TBO, Kopassus di Timur Timur. Mereka bertiga punya kesamaan yakni tidak memiliki keahlian apapun untuk bertahan hidup di Jakarta selain keberanian. Maka mereka akhirnya memilih menjadi gelandangan dan preman. Hercules misalnya, dia dikenal pada masa Orde Baru sebagai preman ternama. Kemana-mana selalu membawa golok atau senjata tajam. Menurut Ian Douglas Wilson, dalam Politik Jatah Preman tahun 2018, Awalnya jasa mereka digunakan oleh para kelompok masyarakat untuk menjaga ketertiban suatu wilayah. Mulanya mereka hanya seorang diri, tetapi perlahan membentuk kelompok tersendiri. Kelompok tersebut berisi orang-orang dari kampung halamannya masing-masing yang pergi merantau ke Jakarta. Orang-orang yang berasal dari Ambon biasanya bergabung di bawah kelompok John Kay dan Basri Sang Aji. Kay sendiri berasal dari pulau Kay dan Basri dari pulau Haruku. Lalu jika dari Timur, mereka di bawah Hercules. Bagi para pendatang, ketiganya sosok karismatik yang bisa diandalkan. Maka, tak jarang para pendatang itu mengikuti jejak serupa, yakni menjadi preman. Kelompok yang dipimpin mereka kerap ribut di Jakarta pada era 19-90-an dan menyebabkan banyak orang terbunuh. Masih mengutip Ian Douglas Wilson, mereka bekerja layaknya mafia yang sangat identik dengan dunia gelap. Perlahan bisnis mereka beralih dari preman menjadi penagihan utang dan maklar tanah sejak tahun 19-90-an melansir faiz, tumbuhnya sektor keuangan dan perbankan swasta, membuat anggota kelompok pimpinan John Kay dan lainnya menjadi debt collector atau penagih utang. Hal ini kian marak ketika terjadi krisis ekonomi yang membuat banyak bank pilot dan meninggalkan kredit macet. Kredit macet itulah yang kemudian akan dikejar oleh para debt collector ke nasabah. Selain itu, jasa mereka juga digunakan untuk menjaga tanah di Jakarta. Saat itu, lahan di Jakarta masih semraut. Banyak kepemilikan ganda atas lahan di Jakarta. Akibatnya, banyak penduduk yang memanfaatkan jasa dari orang timur untuk menjaga lahannya. Maraknya penggunaan kelompok mereka oleh perusahaan-perusahaan besar membuat nama ketiganya, Kianjaya dan Kesohor. Sejak saat itulah, mereka kemudian dikenal sebagai Raja Debt Collector RI. Bahkan, besarnya nama ketiganya bisa menciptakan gurita bisnis. Memang, bisnis pendagihan utang tak selamanya formal, tetapi berkat ajaran, ketiga Raja tersebut banyak anak buahnya yang mendirikan bisnis serupa. Tak jarang pula, ketiganya bersaing untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Geng Hercules pernah terlibat perkelahian dan bentrokan dengan pemerintah, termasuk kelompok dari geng Basri Sanghaji pada tahun 2002. Bahkan Hercules pernah menjadi tersangka pembunuhan Basri. Begitu pula John Kaye yang juga pernah didakwa pembunuhan. Meski para bosnya sudah tiada dan dipenjara, perselisihan antara kelompok mereka dengan etnis lain berakar kuat. Begitu juga dengan profesi debt collector yang makin identik dengan kelompok dari Indonesia Timur. Kebesaran nama mereka di bisnis pendagihan utang tak tergantikan hingga kini. Saat ini, John Kaye sedang berada di balik jeruji besi untuk kesekian kalinya dalam kasus penyerangan terhadap saudaranya di Tangerang. Sementara, Hercules dikabarkan taubat dan menjalani hidup sebagai pengusaha biasa. Terima kasih telah menonton!